Curhatan terakhir Brigadir Ridhal Alitomi sebelum ditemukan tewas dalam mobil Al-Fark di kawasan Jakarta Selatan diungkap sang istri. Kepada istrinya, Brigadir Ridhal Alitomi sempat mengeluhkan soal tempat kerjanya. Hal itu disampaikan oleh Brigadir Ridhal Alitomi kepada istrinya, Novita Hussein. Brigadir Ridhal Alitomi ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di bagian kepala pada Kamis, 25 April 2024. Ia tewas dalam mobil Al-Fark hitam di jalan Mampang Prapatan 4, RT-10 U2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Kepada Novita Hussein, Brigadir Ridhal Alitomi rupanya sempat curhat sebelum meninggal di dalam mobil. Pada percakapannya itu, Brigadir Ridhal Alitomi mengeluhkan soal pekerjaannya. Almarhum bilang sudah tidak nyaman lagi kerja di situ, kata Novita dikutip dari Tribun Manado, Sabtu, 27 April 2024. Namun Novita mengaku tidak tahu apa yang dimaksud suaminya itu. Diungkap Novita, suaminya ke Jakarta untuk menjadi ajudan. Menurut Novita, bos dari suaminya itu adalah seorang polwan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Brigadir Ridal Ali Tomi Anggota Polresta Manado, Sulawesi Utara Ditemukan tewas di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 010-02 Kelurahan Tegal Parang, Mampang Jakarta Selatan, Kamis Tanggal 25 April 2024 Polisi yang akrab di Sapa Ali ini Diduga tewas dengan luka tembak di bagian kepala Di lokasi tempat kejadian Ditemukan sepucuk senjata yang diduga milik Dari korban Jenis senjata diketahui adalah merek HS9 Nomor H258799 Kaliber 9,9 mm Berlaku tanggal 1 Juli tahun 2023 S.D. tanggal 2 Juli tahun 2024 Yang ditandatangani Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait Senjata organik itu ditemukan di kolong kursi supir Tepatnya di kaki kanan almarhum Lantas menjadi sorotan publik saat ini Bisakah anggota polisi membawa senjata Saat sementara cuti bekerja Seperti yang dialami Brigadir Ridhal Ali Tomi Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono mengatakan Pada saat cuti almarhum semestinya Tidak membawa senjata api Yang bersangkutan izin menjenguk kerabatnya di Jakarta Secara sop baik izin maupun cuti Ia tidak boleh membawa senjata api Ujarnya Minggu, tanggal 28 April tahun 2024 Haryono mengatakan almarhum harus menitipkan senjatanya Ke bagian logistik Polresta Manado Sebelum dia cuti kerja Jadi ini kelalaian yang bersangkutan Karena tidak sempat dititipkan jelasnya Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Mengurai analisa soal kejanggalan kematian Brigadir Ridhal Ali Tomi alias RAT Brigadir RAT ditemukan tewas Di sebuah rumah mewah di kawasan Mampang Berapatan Jakarta Selatan Pada Kamis 25 April 2024 Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto Mengurai tiga hal tak wajar dari kematian korban Kejanggalan pertama adalah alasan Brigadir RAT datang ke Jakarta Albertus mempertanyakan terkait Brigadir RAT datang ke Jakarta Dengan alasan cuti Ia mempertanyakan siapa yang mengizinkan dan apa alasannya Kejanggalan kedua Perihal lokasi TKP tewasnya Brigadir RAT Kompolnas bakal mengusut alasan korban mendatangi rumah pengusaha di Jakarta Keadaan terakhir adalah perihal alasannya mengakhiri hidup Albertus mengatakan korban sejatinya pasir muda Pihaknya saat ini tengah menyelidiki motif sebenarnya terkait kematian korban Pemilik rumah terakhir adalah perihal alasan berkaitan dan 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 perihal Pemah tempat tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Alitomi atau RAT, Indra pertama meminta agar publik tak menggulirkan asumsi liar terkait peristiwa ini. Tetapi pada Sabtu 27 April, Indra berharap agar tidak ada asumsi liar yang bisa mengganggu keluarga yang berduga. Dikatakan oleh Indra, meski dirinya bukan bagian dari keluarga Brigadir RAT, namun ia sudah lama mengenal anggota kepolisian tersebut. Pasalnya, RAT kerap singgah ke rumahnya di kawasan Mampang, Kerapatan, Jakarta Selatan. Hal serupa juga disampaikan oleh istri Indra yang mengaku ikut terpukul atas kejadian ini. Dia mengatakan saat kejadian, anaknya yang masih di bawah umur juga berada di lokasi kejadian. Untuk itu, mereka meminta masyarakat agar menunggu informasi valid dari pihak kepolisian. Atas peristiwa ini, Indra dan sang istri memilih untuk menyerahkan penyelidikan ke pihak berwajib. Adapun sebelumnya, Indra membantah menjadikan Brigadir RAT sebagai pengawalnya. Indra menyebut hanya sekedar kenal dengan RAT. Untuk diketahui, aksi bunuh diri ini dilakukan oleh Brigadir RAT di dalam mobil Alphard yang terpakai di kediaman Indra pada Kamis 25 April sore. Peluru yang berasal dari senjata api jenis HS dengan kaliber 9mm itu pun membuat bagian atas mobil berlubang. Dan titik pesennya juga terekam dalam kamera CCTV yang ada di lokasi kejadian. Pak, kalau si korban ini sudah lama tinggal di sini atau gimana? Oh enggak, dia baru seminggu berpunggung di sini ya. Oh, seminggu. Betul, dia tujuannya ke sini untuk sulaturahmi. Tidak lebih dan tidak kurang. Sulaturahmi dalam punya kerabat atau pengguna darah dalam bapak? Untuk sulaturahmi saja ya. Kerja dengan buat bapak, ngawal atau gimana? Tidak, tidak ada. Ya, jangan membuat-buat opini sendiri ya. Dan saya juga minta kerekan-rekan media tolong. Ya, sekali lagi saya minta tolong untuk tidak membuat pita hoax. Antara lain, tadi saya juga melihat katanya ada 12 CCTV yang mati.